Gue yakin banget beberapa di antara semua udah pernah tau Atau udah pernah nonton video orangutan raksasa yang baru aja ditemuin di daerah Kalimantan Timur Dimana kalo misalnya lu ngeliat videonya Lu bakal ngeliat kalo misalnya itu orangutan udah lebih tinggi dibandingin rumah di sebelahnya coy Katanya istimewanya tuh sampe 2-3 meteran lah Dan menurut gue ini menarik buat kita bahas di ngopi Karena pada dasarnya habitat orangutan itu Gak cuman penting buat mereka Tapi juga penting buat kesenambungan ekosistem kita sendiri sebagai manusia Toh 97% deh, nah kita dan orangutan itu sama gitu By the way, selamat datang ngopi Sorry banget kalo misalnya suara gue lagi agak bindeng-bindeng gini Soalnya gue masih kurang sehat ya Buat lo semua yang nontonin ini Jangan lupa juga buat jaga kesehatan Jangan lupa buat makan teratur Soalnya penting banget ya Kalo misalnya sakit Bakal keganggu semua aktivitas lo gitu men Dan oke Jadi Buat video ngopi kesempatan kali ini Gue udah sempet baca beberapa berita Dan juga artikel-artikel tambahan Kayak dari detik Mengabai Greenpeace sama Earth.org Soal orangutan dan juga video terkait Disini gue pengen Sama-sama buat ngediskusin sama lu semua Apakah benar Orangutan yang ada dalam video tersebut Masuk dalam pemukiman karena pembangunan IKN Apakah benar Orangutan tersebut keluar dari habitatnya Karena kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah Kalimantan Timur Dan apakah benar Orangutan itu bener-bener ada di daerah Kalimantan Timur Nah untuk menjawab pertanyaan itu Gue udah baca berita dari detik.com Disana mereka udah nanya ke salah satu perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Bapak Ariwanto Yang beliau mengatakan Kalau misalnya beliau sudah bekerja sama bareng Wildfire Rescue Unit Untuk mencari tahu informasi dan lokasi yang paling akurat Orangutan yang sempet rame itu diomongin sama banyak orang Ternyata setelah mereka cari tahu Sumber utama dari video tersebut itu udah hilang Jadi yang lu liat di Foxit Yang lu liat di Twitter Itu bukan sumber utamanya Sumber utamanya itu ada di TikTok Jadi pengguna yang pertama kali nge-upload itu video itu ada di TikTok Tapi udah di-take down sama orangnya Jadi Bapak Ari dan kawan-kawan kesulitan nih Untuk mencari tahu lokasi hasilnya kayak gimana Cuma gini coy Ini berita rilis di tanggal 8 Juli 2024 Sementara Gue buat video ngopi ini di tanggal 10 Juli Dan video orangutan raksasa itu rame di tanggal 6 Juli Jadi kemungkinan Ini ada gap 4 hari nih ya Bakal ada informasi tambahan kayaknya dari Bapak Ari Cuma yang jelas adalah per tanggal 8 Juli Mereka masih belum bisa mengkonfirmasi Kalau misalkan ini orangutan beneran ada di daerah Kalimantan Cuma sebenernya kalau misalkan Lu udah bisa mengidentifikasi ini orangutan itu jenisnya apa Bakal gampang nih Apakah ini ada di daerah Kalimantan atau Sumatera Soalnya orangutan di Indonesia itu cuma ada 3 jenis doang Orangutan jenis Kalimantan Orangutan jenis Sumatera Sama orangutan jenis Tapanuli Yang ada di daerah Sumatera juga Di daerah Aceh kalau gak salah Tapi dari informasi tambahan beliau Masih tahu kalau misalkan kemungkinan besar Ini juga orangutan berjenis kelamin jantan Karena katanya Kalau misalkan jenis kelamin jantan itu Mereka gak mengenal sistem teritori Tapi cuman taunya Nyari betina sama makan doang Jadi ada potensi besar gitu Kalau misalkan mereka keluar dari habitat Terus masuk ke pemikiran warga Jadi pertanyaan awal yang bilang Kalau misalkan apakah orangutan ini Berasal dari Kalimantan Timur Dan keluar dari IKN Itu masih belum bisa dikonfirmasi Berdasarkan omongan dari Bapak Ari Bawanto Bahkan beliau sendiri bilang Kalau misalkan kemungkinan besar Orangutan ini ukuran raksasa Masih belum bisa dikonfirmasi ya Soalnya ada indikasi optical illusion Jadi jarak antara kamera ke orangutan itu Lebih deket Dimana jarak antara rumah yang ada Dalam video tersebut ke kameranya Jadi kelihatan kalau misalkan Orangutannya lebih tinggi Lebih gede gitu men Tapi gini Permasalahan lingkungan Permasalahan dimana habitat alami Dari orangutan itu rusak Gara-gara Ilegologi Gara-gara aktivitas penambangan Dan juga Perubahan alih fungsi lahan ya Jadi perkebunan kelapa sawit itu Beneran real Gak cuma opini doang Dan hal tersebut Udah dikonfirmasi Lewat artikel Greenpeace Dan juga mau ngebe Mereka bahkan bilang Kalau misalkan ancaman paling mematikan Bagi habitat orangutan adalah Alih fungsi lahan Entah itu Hutan yang berubah Jadi pertambangan Jadi perkebunan Bahkan jadi peternakan Oke Segitu yang mungkin aja ada izinnya Kalau misalnya gak ada izinnya Kayak illegal logging Segala macem Makin parah lagi kayaknya Perburuan liar Blah-blah-blah Segala macem Bahkan kata Di artikel tersebut Gue kasih tau Kalau misalkan Populasinya orangutan di Indonesia itu Berkurang 25 ekor per hari Gue pengen tau Gimana caranya mereka ngitung ya Soalnya Gue punya temen Yang dia S3 gitu S3 keutanan Kalau gak salah Dan dia punya disertasi Atau tesis gitu Yang neliti Jumlah atau persebaran Orangutan Monyet Atau lutung gitu Kalau gak salah Di Indonesia Jadi mungkin dia tau ya Kayak gimana Cara buat ngitungnya Cuman yang jelas Disini gue pengen Bangun concern sama lo semua Kalau misalnya lingkungan itu Penting gak cuman Buat Orangutan aja Tapi ke kita juga Oke Ketika gue liat komentar Di video-video Orangutan raksasa itu Banyak banget yang Sedih ya Banyak banget yang Banyak banget yang sedih Banyak banget yang aware Kalau misalnya Oh ini mungkin Gar-gar hutan kita semakin dirusak Tapi ya Yang bikin gue gak habis pikir Ada beberapa orang yang ngebalas Komentar-komentar Tentang kerusakan hutan itu Dengan bilang Kalau misalnya Ah lo juga ngerusak hutan Oke Lo juga itu tinggal di rumah Itu sebelumnya hutan Lo gak usah sok suci deh Buset Itu ada ya Gue gak pengen nyari lagi Komentarnya Tapi ada gitu Entah itu di Fox Atau dimana gitu Gue lupa Gini Gue bakal ajarin lo Gimana cara nge-counter Itu argumen Dulu Itu gak banyak Aturan tentang Perlindungan hutan Oke Masyarakat ada Tentang hutan lindung Tentang kawasan konservasi Tentang taman nasional Dan segala macen Oke dan sekarang ada gitu Gue sadar Kalau misalnya ketika gue buat video ini Mungkin aja Penonton-penonton yang nonton itu Bukan penonton-penonton Yang ngebuat kebijakan Besar gitu Kayak misalkan investasi Dan segala macem Kebanyakan lo semua Yang masih sekolah Yang masih kuliah Dan segala macem Cuman gini ya Jangan ngerasa useless Oke Kalau lo peduli sama lingkungan Lo nanam pohon Itu gak ada harganya Dibandingin Orang-orang yang ngebuat Kebijakan soal Pembebasan hutan Karena apa Lo bisa bandingin Ketika lo pergi ke tempat Yang banyak pohonnya Sama ketika lo pergi ke tempat Yang gak ada pohonnya sama sekali Gue jadi ingat ceritanya Bang Eno pergi ke Bogor ya Kemarin tuh gue sempet ketemu sama dia Dan ketemuan di daerah Taman Kencana Oke kita ngobrol disitu Dan Bang Eno sempet cerita Kalau misalkan Gila Bogor udaranya sejuk banget coy Enak banget disini Napasnya lega gitu Dibandingin Depok Bahkan Bandung Terus gue tanya Memang Bandung kenapa bang Bukannya Bandung juga udah sejuk coy Bandung itu bahkan katanya Trotoar-trotoar di gedung satu itu Diancurin Dan itu yang ngebuat gue mikir kayak Oh iya Mungkin aja ya Secara gak langsung kita gak ngerasain Manfaat dari hutan di Sumatera Sama Kalimantan Tapi gue yakin Dari kita semua pasti pernah ngerasain Perbedaan Tempat yang punya banyak pohon Sama yang kagak sama sekali Oke Sekali lagi gue paham banget Kalau misalnya audiens ngopi Pada kesempatan kalian Bukan pejabat yang emang Buat kebijakan Bisa membuka lahan Atau bisa merestorasi alam gitu ya Tapi lo semua yang emang masih kuliah Yang masih sekolah Yang bahkan kerja sama kayak gue Gue cuma pengen ngebangun awareness lo doang Sama konser lo doang Soal permasalahan ini ya Permasalahan orang hutan dan lingkungan di sekitarnya Kalau misalnya kita sampai sekarang harus gak lupa Kalau misalkan kita punya tanggung jawab Untuk Lestarikan alam di daerah kita gitu Jangan sampai anak sampai cucu kita Buset Suci banget nih gue Jangan sampai anak sampai cucu kita malah terpanggang gitu Sama suhu bumi yang semakin lama semakin panas gitu Lo gak harus nyari Grafik data tentang CO2 Baca artikel dan segala macem Lo tinggal tanya ke kakek lo aja sih Dulu tuh sejuk atau gak sih Kalo misalnya lo tanya ke gue Gue sering banget tanya kayak gitu Ke nenek gue Ke dosen gue Soalnya kan orang-orang Bogor biasanya Kalo yang tua-tua itu Flexingnya Pengalaman mereka hidup di Bogor Yang dulu tuh masih ada embun segala macem Wih bagus lah dingin Sekarang mah panas Blah-blah segala macem Nah dari situ aja kita udah tau Kalo misalkan Kita harus udah mulai ngebangun konsernya masing-masing Yang terpenting adalah Jangan sampai Lo ngerasa kalo misalnya semua usaha lo Tentang keberlangsungan alam Dan juga kelestarian lingkungan Itu sia-sia Perkara kayak Lo ngerasa kalo misalkan Membuang sampah Gak pada tempatnya Menanam pohon Terus abis itu Ngurangin penggunaan sampah plastik Itu sia-sia Jangan lo pikir kayak gitu ya Jangan sampai lo bandingin sama orang-orang Yang udah usaha kayak Pegawai NGO lingkungan gitu Yang udah sampai demonstrasi buat artikel Oke Penggalangan dana segala macem Terus lo bandingin juga sama pejabat-pejabat Yang udah pro lingkungan Sampai ngebuat rancangan undang-undang Soal konservasi Blah-blah-blah Coy Semua usaha yang dilakuin Sama setiap elemen masyarakat Itu berguna ya Buat lingkungan Maksud gue Untuk membuat concern itu Diperlukan beberapa tahun Atau bahkan diperlukan Sebuah dampak kecil Yang kita rasain dulu gitu Jangan sampai Kita ngeliat setiap tahun Ada video Satwa yang emang Masuk ke dalam pekarangan orang Sampai buat korban segala macem Terus satuannya juga sampai harus mati Misalkan Itu terjadi lagi secara berulang-ulang Karena yang paling penting itu Menurut gue kata Berkesinambungan Atau sustainability Kita masih tetap bisa Memanfaatkan lingkungan Kita masih bisa memproduksi Dari hasil olahan lingkungan Tapi kita juga harus tetap melihat Kedepannya kayak gimana Apakah masih bisa diolah Secara terus menerus atau tidak Jadi mungkin itu aja Ngopi pada kesempatan kayak ini Semoga ini bisa jadi Bahan diskusi buat lo semua Gue tunggu di kolom komentar Oke Mungkin aja ada beberapa informasi tambahan Yang gue kurang Di ngopi kesempatan kayak ini So terima kasih banyak Udah nontonin Doain gue semoga cepat sehat Thank you